Selamat pagi, selamat datang di sesi kuliah berbasis online untuk mata kuliah MS3200 Analisis Numerik. Nama saya Putro Sambegoro dan sesi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya tentang metode Euler. Mari kita mulai. Oke, sekali lagi permasalahan yang ingin kita pecahkan adalah mencari solusi dari suatu kelas persamaan diferensial biasa atau yang biasanya kita sebut sebagai Ordinary Differential Equation atau ODI. Nah seperti yang sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya, maka jika kita ingin mengintegrasi ODI ini secara numerik menggunakan metode Euler, maka yang kita lakukan sangat sederhana yaitu dapat kita lihat di sini bahwa jika kita ingin mencari suatu nilai baru, maka nilai baru tersebut dapat diestimasi dari nilai lama ditambah dengan perkalian antara slope dengan step size atau secara matematis saya dapat tuliskan sebagai Y dengan indeks I plus 1 sama dengan YI ditambah slope dikali YH atau step size-nya. Nah Anda juga dapat lihat di gambar ini, jika ini adalah fungsi solusi atau jawaban yang saya cari dan kemudian saya tahu kondisi batas awal di sini, maka jika kita ingin tahu nilai Y pada XI plus 1, maka yang dapat saya lakukan adalah saya mencari slope di titik ini, kemudian menggunakan slope tersebut saya dapat mengestimasi nilai Y untuk X berikutnya dengan cara tentu saja slope dikali H ditambah dengan nilai Y awal. Nah tentu saja Anda bisa lihat di sini dan saya sarankan jika Anda lupa untuk melihat kembali video kuliah tentang metode Euler bagian sebelumnya untuk mengingat-ingat kembali sumber error yang ada di sini. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan dua variasi dari metode Euler yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi. Yang pertama disebut dengan metode HEN, tapi pertama-tama saya ingin fokus dulu kepada metode Euler, jadi kita tahu bedanya nanti. Nah pada metode Euler ini, fokus yang ingin saya tekankan adalah slope yang saya gunakan untuk menghitung titik selanjutnya adalah slope yang dihitung pada titik awal. Sekali lagi saya hitung slope di sini, kemudian saya gunakan slope di sini untuk menghitung titik yang ada di sini. Tetapi bisa Anda perhatikan bahwa slope dari fungsi yang sebenarnya, sebenarnya berubah secara drastis. Ini agak landai, di sini dia menjadi curam. Dan tentu saja ini menjadi salah satu sumber error. Nah metode HEN ini melihat hal ini dan kemudian memodifikasi metode Euler sehingga kita mendapatkan nilai prediksi yang lebih baik. Perbedaan metode Euler dengan metode HEN adalah pada pemilihan slope yang digunakan untuk memprediksi titik selanjutnya. Jadi pada metode HEN ini, pada awalnya sama dengan metode Euler. Jadi pertama kita cari slope di titik awal, kemudian dari slope awal ini kita bisa memprediksi titik selanjutnya. Nah perbedaannya adalah setelah kita mendapatkan nilai prediksi titik selanjutnya, metode HEN tidak berhenti sampai di situ. Tetapi metode HEN ini kembali menghitung nilai slope di titik selanjutnya. Kemudian setelah dia dapat slope di titik selanjutnya, dia rata-rata slope di titik selanjutnya dengan slope di titik awal. Setelah dia dapat rata-ratanya, dia ulang kembali. Hanya saja sekarang tidak menggunakan slope awal, tapi dia menggunakan slope rata-rata untuk menghitung nilai Y selanjutnya. Jadi di situ perbedaannya. Kemudian Anda bisa lihat di sini, seperti yang sudah saya jelaskan, sekali lagi yang pertama dilakukan adalah persis sama seperti metode Euler, menggunakan Y awal, slope di titik awal kita dapat, titik selanjutnya, titik antara dapat kita sebutkan demikian. Kemudian selanjutnya perbedaannya adalah kita akan menghitung slope di titik antara ini. Jadi kita akan menghitung slope di sini sekarang. Setelah saya hitung slope di sini, kemudian saya akan rata-ratakan slope yang baru ini dengan slope awal di sini. Kemudian saya akan hitung ulang, menggunakan slope rata-rata ini untuk memprediksi nilai di titik selanjutnya dengan lebih akurat. Dan tentu saja seperti yang bisa langsung Anda tebak, bahwa metode ini dapat kita lakukan secara iteratif beberapa kali, tentu tergantung dengan tingkat konvergensi yang ingin kita capai. Nah di sini kita tampilkan perbandingan prediksi metode Euler dengan metode Henn. Dan dapat kita lihat metode Henn menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Ini metode Euler yang atas. Ini metode Henn. Jadi dengan modifikasi sederhana ini, kita mendapatkan improvement yang sangat signifikan. Nah mirip dengan metode Henn ini, variasi selanjutnya dari metode Euler adalah dengan menggunakan metode midpoint. Nah berbeda sedikit dengan metode Euler dan metode Henn, pada metode midpoint ini, slope yang digunakan untuk menghitung nilai pada titik selanjutnya, ini adalah dihitung pada nilai X tengah, antara nilai X awal dengan nilai X selanjutnya. Jadi ada tiga metode ini sekarang. Yang pertama metode Euler, kita menggunakan slope di awal, pada metode Henn kita menggunakan slope rata-rata, jadi di awal dihitung, di akhir dihitung, di rata-rata, kemudian diulang kembali, slope rata-rata itu digunakan untuk memprediksi nilai pada titik selanjutnya. Nah sedangkan untuk metode midpoint ini, slope-nya dihitung di nilai X tengah. Jadi andaikan X ini awal, ini nilai selanjutnya, nah kita akan menghitung nilai slope yang akan digunakan adalah di tengah di sini. Di situ perbedaannya. Nah sebenarnya metode ini mirip dengan metode Henn, karena pada dasarnya, pada akhirnya kita itu ingin mencari nilai slope yang paling representatif, atau paling mewakili untuk memprediksi nilai selanjutnya. Demikian sesi kita kali ini, pada sesi selanjutnya kita akan membahas metode runga kute dengan orde yang lebih tinggi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, dan tetap semangat! Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.